Pelaku mutilasi mayat dalam koper berhasil diringkus polisi. Pelaku adalah warga desa Mangunan Kecamatan Udawawu, Kabupaten Belitar yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual nasi goreng. Selain pelaku, polisi juga mengamankan dua buah motor milik pelaku dan korban. Di bagian bodinya terdapat bercak darah. Inilah rumah Arisugianto yang berada di dusun Mangunan, desa Mangunan Kecamatan Udawawu, Kabupaten Belitar. Arisugianto adalah salah satu eksekutor yang nekat menghabisi nyawa korban Budi Hartanto, 28 tahun, warga Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Gediri. Pelaku yang berprofesi sebagai penjual nasi goreng ini diamankan polisi pada Jumat Dinihari saat berusaha kabur ke Jakarta. Tak pelak rumah yang terlihat sepi ini menjadi perhatian warga sekitar. Hadi Kepala RT Setembat mengatakan, Arisugianto sebelumnya pernah bekerja di Malaysia sebagai koki dan baru dua minggu berjualan nasi goreng di Sambi Kediri. Keseharian pelaku dikenal pendiam dan sedikit feminim. Namun warga tidak pernah terpikir jika pria dua bersaudara tersebut adalah jagal sadis dari kematian sang guru honorer yang jasadnya dimutilasi dan dibuang ke tepi sungai Karanggondak beberapa hari lalu. Kalau itu pun saya pun kurang menyikapi. Kadang kan bisa, setiap orang kan punya watak sendiri-sendiri lah. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan dua kendaraan sepeda motor milik pelaku dan korban yang di bagian bodinya terdapat bercak darah.